Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembekalan umum tutorial rekayasa sistem kerja dan ergonomi periode 2021-2022 Video ini berisi tentang penjelasan tutorial rekayasa sistem kerja dan ergonomi yang akan disampaikan oleh setiap departemen laboratorium, desain sistem kerja dan ergonomi Praktikan dimohon untuk memperhatikan dengan seksama, selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di praktikum RSKE dan Big Project RSKE Pertama-tama terima kasih bagi asisten yang sudah berusaha menyelenggarakan kegiatan ini Semoga bisa lancar sampai dengan selesainya semester ini Dan saya harapkan teman-teman dapat mengikuti dengan baik dan tertip Tetap semangat karena output dari Big Project ini bisa teman-teman gunakan untuk lomba di tempat yang lain seperti PKN maupun International Conference, National Conference dan lain-lain Jaga kesehatan dan kondisi, salam saya untuk keluarga di rumah Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya Rifki Apriliansah selaku koordinator asisten Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Mengucapkan selamat datang kepada teman-teman praktikan semua di Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi atau RSKE Di mana pada mata kuliah RSKE ini akan terdiri dari dua kegiatan Yaitu praktikum dan juga Big Project RSKE Pada pelaksanaan praktikum nanti saya berharap teman-teman semua bisa mengikuti praktikum dengan baik dan disiplin Agar dapat mendapatkan hasil akhir yang maksimal Kemudian untuk Big Project nya saya juga berharap teman-teman bisa mengeluarkan ide-ide kreatif yang teman-teman miliki Sehingga dapat memunculkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada dalam ruang lingkup Ergonomi Jika teman-teman menjalaninya dengan sungguh-sungguh saya yakin ini akan bermanfaat bagi diri teman-teman Baik untuk saat ini maupun untuk kedepannya Gimana nantinya dari hasil Big Project ini dapat teman-teman ikutkan Untuk menjadi lomba, PKM, conference maupun publikasi jurnal Terakhir pesan saya apabila pada penjalanan praktikum nanti Teman-teman memiliki kendala ataupun permasalahan Silahkan teman-teman bertanya dan berkonsultasi kepada Asisten Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Kepada seluruh praktikan, saya ucapkan semangat dan selamat berjuang pada mata kuliah rekayasa sistem kerja dan ergonomi Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Humanize yourself Penjelasan mengenai materi tutorial RSKE akan disampaikan oleh Departemen RNK Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di penjelasan Big Project RSKE 2022 Untuk tema Big Project RSKE 2022 yaitu Ergonomic Transport Safety Invention for Special People Dimana dengan tujuan untuk memberikan solusi dan inovasi terhadap permasalahan keselamatan transportasi dengan aspek ergonomi Pada Big Project RSKE 2022 ini, kita memiliki dua subtema yaitu Special People dan Lanjut Usia Untuk Special People, dimana pengertiannya yaitu orang-orang yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus Seperti penyandang disabilitas, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit Sedangkan untuk subtema selanjutnya yaitu Lanjut Usia Dimana pengertian lansia adalah tahap lanjutan dari suatu proses kehidupan Yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan Kemudian terdapat pula sub-sub tema Nah ada tiga, yang pertama untuk transportasi laut Dimana untuk transportasi laut ini adalah suatu pengangkutan yang dilakukan dari titik dengan jarak dekat Ataupun jarak jauh menggunakan kapal angkut atau kapal laut angkut Kemudian disini ada transportasi udara Untuk transportasi udara ini adalah suatu pengangkutan dengan pesawat udara Dimana disini untuk mengangkut penumpang, kargo, dan lain sebagainya Dan yang terakhir ada transportasi darat Dimana untuk transportasi darat ini yang beroperasi di darat Dan disini sering dianggap identik dengan moda transportasi jalan raya Yang selanjutnya yaitu lingkup pengerjaan Dimana disini dimaksudkan agar teman-teman memiliki batasan ketika mengerjakan Big Project RSKE 2022 ini Disini ada tiga yaitu desain produk dan stasiun kerja Untuk desain disini akan meneliti dan menganalisis terkait teknologi apa yang dibutuhkan oleh tempat penelitian Dan hasilnya yaitu berupa interface, layout, dan sistem Kemudian untuk produk disini akan meneliti dan menganalisis permasalahan Kemudian memberikan rekomendasi atau inovasi terkait teknologi atau peralatan yang digunakan pada tempat penelitian Dan yang terakhir ada stasiun kerja Dimana untuk stasiun kerja ini akan meneliti dan menganalisis permasalahan Kemudian memberikan rekomendasi atau inovasi berupa stasiun kerja yang ergonomis Kemudian terdapat syarat dan ketentuan Big Project RSKE 2022 Poin pertama, peserta Big Project RSKE 2022 merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mengikuti mata kuliah RSKE pada semester yang diadakan Big Project Poin kedua, satu tim terdiri dari 4 hingga 5 anggota kelompok yang sama pada praktikum dan kelas RSKE yang sama Dimana disini ada 3 ketentuan Yang pertama, setiap tim wajib memilih salah satu subtema yang disediakan dari tema besar yang telah diterapkan Yang akan dipilih saat daftar ulang Big Project RSKE Kemudian setiap tim wajib memilih salah satu subtema yang disediakan dari tema besar yang telah ditetapkan Yang akan dipilih pada saat daftar ulang Big Project RSKE Dan kemudian setiap tim wajib memilih salah satu lingkup pengerjaan yang digunakan sebagai fokus penelitian Kemudian untuk poin ketiga syarat dan ketentuan Yaitu setiap tim diwajib memilih minimal 2 materi yang berada pada mata kuliah biologi anatomi dan fisiologi MPK ataupun dari RSKE dan materi ergonomi lainnya Kemudian poin yang keempat, setiap tim diwajibkan untuk melakukan survei dan pengambilan data secara langsung Di tempat penelitian sesuai dengan permasalahan yang diambil Yang selanjutnya yaitu syarat dan ketentuan Big Project RSKE 2022 Untuk poin kelima, data yang diolah merupakan data real yang telah diambil sebelumnya secara langsung Tidak diperkenankan menggunakan data sekunder ataupun dari data sumber lainnya Dan poin keenam, saat melakukan survei pengambilan data Di luar rumah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan Seperti menggunakan masker saat melakukan pengambilan data Menjaga jarak minimal 1 meter Membawa hand sanitizer Dan mencuci tangan sebelum dan setelah memasuki tempat penelitian Poin ketujuh, output dari Big Project Merupakan laporan akhir yang akan dipresentasikan kepada dosen Poin kedelapan, presentasi akan disampaikan secara langsung Di depan para dosen pengampu mata kuliah RSKE Poin kesembilan, media presentasi wajib menggunakan slide presentasi atau PPT Dan prototype atau visualisasi produk Poin kesepuluh, tim yang masuk nominasi juara Big Project RSKE 2022 Diwajibkan untuk mengerjakan paper Kemudian poin kesebelas, struktur dan format penulisan laporan akhir dan paper Diatur dalam pembahasan selanjutnya Selanjutnya, poin 12 Yaitu setiap karya seni dari semua tim Big Project akan diekspokan Poin 13 Ketentuan terkait teknis presentasi dan ekspo oleh setiap kelompok Akan ditentukan di kemudian hari Dan akan diinfokan melalui Google Classroom Praktikan Ataupun akun Instagram Laboratorium DSKE di AdLab DSKE Kemudian poin 14, setiap kelompok diwajibkan untuk melakukan konsultasi progres Big Project kepada asisten pemiming masing-masing Dengan ketentuan, wajib konsultasi progres Big Pro sesuai dengan catatan Dimana konsultasi Big Pro berbeda dengan konsultasi tutorial RSKE Kemudian untuk punishmentnya, jika tidak melakukan konsultasi progres Big Pro akan mendapatkan nilai 0 Kemudian untuk keterangannya, wajib melakukan konsultasi setiap bab melalui media online Bisa Google Meet, Zoom, ataupun aplikasi lainnya minimal 1 kali Serta seluruh anggota kelompok wajib hadir Dengan syarat menunjukkan hasil yang ingin dikonsultasikan kepada asisten berupa Sofile Untuk poin 15, yaitu konsultasi progres Big Project mencakup laporan akhir Poin 16, waktu pengumpulan laporan akhir Sebelum pelaksanaan ekspo dapat dilihat pada timeline Big Project RSKE Dan pengumpulan paper akan dilakukan di kemudian hari Kemudian poin 17, dengan terdaftarnya setiap peserta Big Project Maka praktikan menyetujui syarat dan ketentuan serta segala peraturan lainnya Yang telah ditetapkan oleh dosen dan asisten laboratorium DSKE Poin 18, pihak laboratorium memiliki hak untuk mengubah dan menambahkan informasi Syarat dan ketentuan Big Project RSKE 2022 pada Google Classroom Praktikan Ataupun dari akun Instagram Laboratorium DSKE Poin ke-19, setiap kelompok yang melakukan penelitian Big Project Berupa desain produk diharapkan dapat kreatif dan inovatif Karena pemenang dengan hasil karya terbaik Memungkinkan untuk adanya pengajuan hak patent yang akan diatur di kemudian hari Selanjutnya yaitu struktur penulisan Big Project RSKE 2022 Poin pertama, paper dan laporan akhir wajib ditulis dalam format yang telah disediakan Dan akan diumumkan melalui Google Classroom Praktikan Ataupun akun Instagram Lab DSKE Poin kedua, format laporan akhir akan menyesuaikan timeline progress Big Project Dan detail format template akan diumumkan melalui link 3 akun Lab DSKE Poin ketiga, laporan akhir dan paper ditulis dalam bahasa Indonesia Untuk kelas reguler dan bahasa Inggris untuk kelas internasional program Poin keempat, karakteristik karya penulisan harus memenuhi syarat Yaitu solutif, logis dan ilmiah, orisinil dan sistematis Berikut merupakan kriteria penilaian dari Big Project RSKE 2022 Untuk pertama, untuk laporan akhir dan paper yaitu mencakup ide, estetika, penulisan, kesesuaian dengan tema Kedua, presentasi yaitu meliputi kesiapan materi, penyampaian materi, dan penguasaan materi Dan untuk prototype yaitu mencakup fungsi dan visualisasi Berikut merupakan timeline Big Project RSKE 2022 Pada tanggal 20 Maret, naktikan wajib melaksanakan daftar ulang Big Project RSKE 2022 Tanggal 25 Maret hingga 27 Maret akan dilaksanakan konsulto Big Big Pro Tanggal 20 Maret hingga 7 April akan dilaksanakan konsultasi progres laporan BAP 1 Tanggal 8 April hingga 19 April konsultasi BAP 2 dan 3 Tanggal 25 April hingga 26 April akan dilaksanakan konsultasi data yang akan digunakan pada BAP 4 Tanggal 20 April hingga 24 Juni konsultasi BAP 4 dan 5 laporan Tanggal 25 Juni hingga 26 Juni pengumpulan laporan keseluruhan yang telah di ACC oleh asisten pemiming masing-masing Tanggal 30 Juni akan ada pengumpulan konten expo 4 Juli hingga 8 Juli akan dilaksanakan Expo Big Project RSKE 2022 Dan yang terakhir tanggal 11 Juli hingga 15 Juni akan ada presentasi Big Project RSKE Baiklah, itu saja yang bisa disampaikan untuk penjelasan terkait Big Project RSKE 2022 Semoga teman-teman dapat memberikan suatu inovasi dan hasil karya yang terbaik Berikut merupakan penjelasan terkait materi tutorial yang akan dibawakan oleh Departemen Research and Knowledge Berikut merupakan outline materi Yang pertama, tutorial Usabilitas Yang kedua, tutorial Anthropometry dan Hand Tools Design Yang ketiga, tutorial Manual Material Handling Dan yang keempat, tutorial Reaction Time Untuk materi yang pertama, yaitu Usabilitas Di mana Usabilitas digunakan dalam proses evaluasi maupun proses desain dari sebuah interface dan sebuah produk dengan menggunakan atribut-atribut yang terdapat di Usabilitas Selanjutnya, ada materi Anthropometry dan Hand Tools Design di mana di sini mempelajari terkait ukuran dan dimensi tubuh manusia dengan kaidah pembuatan hand tools serta pengukuran kekuatan genggaman tangan manusia untuk perancangan area kerja, barang konsumtif, peralatan kerja, lingkungan kerja, dan alat bantu kerja Yang selanjutnya, yaitu Materi Manual Material Handling di mana di sini mempelajari tentang mencari posisi paling aman dalam proses lifting atau pengangkatan yang dilakukan secara manual oleh manusia dengan tujuan untuk membuat perancangan sistem manual lifting yang aman Dan yang terakhir, yaitu Materi Reaction Time di mana di sini mempelajari kecepatan kognitif manusia dalam berinteraksi terhadap stimulus yang didapatkan oleh reseptor atau indra manusia Penjelasan berikutnya mengenai tata tertib tutorial RSKE akan disampaikan oleh Departemen Praktikum Departemen Praktikum akan menjelaskan terkait dengan ketentuan-ketentuan selama tutorial Pertama, terkait dengan alur tutorial Praktikan diwajibkan untuk mengikuti daftar ulang dan juga pembekalan umum Kemudian, sebelum mengikuti tutorial, praktikan diwajibkan untuk melakukan pembuatan mind map Di sini, untuk tutorial terbagi menjadi dua kelas Untuk kelas yang mengikuti tutorial secara offline maka dapat dilakukan di kampus Sedangkan kelas yang mengikuti tutorial secara online dapat dilakukan melalui Zoom Kemudian, praktikan diwajibkan untuk mengikuti post-test dan juga mengerjakan laporan dengan syarat konsultasi dan juga asesnya laporan kepada asisten pemimbing masing-masing sebelum dilakukan pengumpulan laporan tersebut Selanjutnya, terkait dengan bobot nilai pada tutorial RSKE Di mana, bobot nilai terdiri dari empat Yang pertama yaitu praktikum sebesar 25% Di mana praktikum terbagi menjadi post-test 10% laporan 40% mind map 10% dan progress big pro 40% Kemudian, ada UTS 25% big project 25% dan juga UAS 25% Tutorial RSKE terdiri dari empat modul di mana modul pertama yaitu Usabilitas pada tanggal 28 Maret sampai dengan 1 April 2022 Kemudian yang kedua, Anthropometry dan Tools Design pada tanggal 11 April hingga 15 April 2022 Kemudian setelah UTS, terdapat manual material handling pada tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni 2022 dan yang terakhir yaitu kecepatan reaksi pada tanggal 20 Juni sampai 24 Juni 2022 Kemudian dilanjutkan dengan big project dan juga UAS Selanjutnya, terkait dengan tata tertib tutorial Pertama, praktikan diharuskan untuk mematuhi semua peraturan atau tata tertib yang ada di laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi Dua, ikut menjaga dan memerihara alat-alat yang digunakan dalam tutorial Tiga, mengikuti seluruh rangkaian acara tutorial Empat, praktikan harus berpakaian rapi, sopan, tidak diperkenankan memakai kaos oblong, jaket, dan hoodie Selanjutnya, bagi praktikan putra diwajibkan memakai baju berkerah dan bagi praktikan putri diwajibkan memakai jilbab dan rok selama tutorial berlangsung Lima, selama tutorial berlangsung, praktikan diwajibkan membawa buku CAT dan lembar pengamatan Enam, selama tutorial berlangsung, praktikan dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin asisten Tujuh, praktikan wajib bertanggung jawab dan menjaga ketenangan serta tidak mengganggu jalannya tutorial Delapan, praktikan dilarang makan dan atau merokok selama tutorial berlangsung Sebilan, praktikan dilarang menggunakan handphone ataupun gadget lainnya saat berada di dalam kelas Sepuluh, praktikan wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap peralatan yang digunakan di laboratorium Termasuk software yang ingin digunakan untuk tutorial, yaitu praktikan dilarang mengkopi tanpa seizin asisten Kemudian, sebelas, praktikan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan laboratorium DSKE Dua belas, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan di kemudian hari Selanjutnya, tata tertib tutorial online Satu, mengikuti seluruh rangkaian tutorial Dua, praktikan diharapkan untuk mempelajari video pembelajaran yang telah dibagikan sebelum kelas berlangsung Tiga, praktikan harus berpakaian rapi, sopan, dan tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, jaket, jemper, dan juga hoodie Empat, praktikan diwajibkan untuk on-cam saat sedang berlangsungnya tutorial Lima, selama tutorial berlangsung, praktikan dilarang meninggalkan kelas tanpa seizin dari asisten Enam, praktikan dilarang makan dan atau merokok selama tutorial berlangsung Tujuh, surat izin tutorial diberikan kepada asisten dan hanya berlaku selama tujuh hari terhitung sejak tidak mengikuti tutorial Delapan, praktikan diharapkan melakukan konfirmasi kepada asisten yang bertugas atau asisten pemimbing masing-masing jika mengalami kendala saat akan melakukan tutorial maupun saat tutorial berlangsung Sembilan, batas pengiriman laporan konsul dan ACC pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat Jam operasional tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan asisten pemimbing masing-masing Apabila terdapat praktikan yang melakukan perizinan sesuai dengan aturan fakultas Maka praktikan diharapkan untuk memberikan surat izin kepada asisten maksimal H7 setelah hari tutorial Kemudian, praktikan dapat melakukan penggantian kelas dan tidak mendapatkan punishment Apabila praktikan melakukan perizinan di luar aturan fakultas Maka praktikan tidak diperbolehkan untuk mengganti kelas serta dikenakan punishment yaitu berupa pengurangan nilai laporan sebesar 30% Berikut merupakan ketentuan terkait mindmap 1. Mindmap dikerjakan secara berkelompok 2. Membuat mindmap menggunakan aplikasi seperti Mindmaple, Canva, Corel, dan sebagainya 3. Tidak diperkenankan untuk membuat di kertas dan di foto 4. Diunggah melalui Google Classroom sesuai dengan masing-masing kelas maksimal sebelum waktu tutorial selanjutnya berlangsung Dikumpulkan oleh salah satu perwakilan kelompok 5. Wajib menuliskan kelompok serta nama denim anggota kelompok 6. Apabila terlambat upload atau terdapat plagiarisme, maka nilai mindmap sama dengan 0 7. Keyword mindmap harus dicantumkan di dalam mindmap Keyword akan di-share setiap pergantian modul melalui Classroom 8. Mindmap dibuat sekreatif mungkin terkait materi tutorial yang akan diajarkan 9. File mindmap harus berupa cpg, gpeg, atau png Apabila pada saat tutorial praktikan terlambat kurang dari 10 menit, maka tetap diperbolehkan presensi dan juga post-test Namun, jika keterlambatan lebih dari 10 menit, maka tidak diperbolehkan untuk presensi dan juga post-test Selanjutnya, apabila praktikan tidak mengerjakan mindmap, praktikan diperbolehkan untuk presensi dan post-test akan tetapi nilai mindmap sama dengan 0 Selanjutnya, apabila praktikan mencontek saat post-test, maka praktikan tetap diperbolehkan presensi dan juga post-test akan tetapi nilai post-test sama dengan 0 tanpa pemberitahuan Selanjutnya, ketentuan tambahan untuk tutorial offline, praktikan diharapkan untuk membawa CAT dan lembar pengamatan Apabila praktikan tidak membawa CAT dan lembar pengamatan, maka praktikan tidak diperbolehkan untuk presensi dan juga post-test Selanjutnya, terkait dengan pengerjaan laporan Praktikan diwajibkan untuk konsultasi maksimal H12 setelah tutorial berlangsung Apabila praktikan tidak melakukan konsultasi, maka nilai laporan akan dikurangi sebesar 30% Syarat untuk melakukan konsultasi, yaitu menyelesaikan laporan sampai dengan analisis Selanjutnya, praktikan diharuskan untuk ACC maksimal H13 setelah tutorial berlangsung Apabila praktikan tidak melakukan ACC, maka nilai laporan akan dikurangi sebesar 10% Syarat untuk melakukan ACC yaitu menyelesaikan laporan secara keseluruhan Selanjutnya, terkait dengan pengumpulan laporan Praktikan diwajibkan untuk mengumpulkan maksimal H13 setelah tutorial pukul 23.59 WIB Apabila tidak mengumpulkan laporan, maka nilai laporan sama dengan 0 Pengumpulan laporan dilakukan oleh masing-masing individu Dan apabila melebihi pukul 23.59 WIB, maka nilai laporan akan dikurangi sebesar 30% Syarat pengumpulan laporan yaitu sudah di ACC oleh ASBIM dan dikumpulkan melalui Google Classroom Selanjutnya, terkait dengan ketentuan tugas tambahan dan denda 1. Pengumpulan tugas tambahan maksimal pada saat ACC laporan 2. Tugas tambahan berupa review buku ergonomi 1 chapter atau review 3 jurnal internasional sesuai dengan tema tutorial 3. Tidak mengumpulkan tugas tambahan, maka nilai laporan akan dikurangi sebesar 10% untuk materi tersebut 4. Pada saat pengumpulan tugas tambahan, praktikan diwajibkan untuk menjelaskan tugas tersebut secara lisan kepada asisten pembimbing masing-masing 5. Tugas tambahan berlaku untuk perorangan Selanjutnya, praktikan diharuskan untuk membuat tugas tambahan apabila 1. Tidak menggunakan rok pada saat tutorial berlangsung bagi praktikan putri 2. Tidak menggunakan pakaian berkerah bagi praktikan putra 3. Kehilangan CAT Selanjutnya, mengenai penjelasan alur peminjaman alat serta akses informasi tutorial akan disampaikan oleh Departemen MIT Baiklah, berikut merupakan penjelasan materi dari Departemen Maintenance Information and Technology atau MIT Saya akan menjelaskan tentang alur peminjaman alat Yang pertama, praktikan diharapkan menghubungi asisten laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi khususnya Departemen MIT Kontak person dari Departemen MIT itu sendiri terlampir di slide berikut Yang kedua, praktikan diharapkan mengisi Google Form peminjaman alat pada link berikut Setelah mengisi Google Form tersebut, praktikan diharapkan mendownload surat perjanjian peminjaman alat pada link berikut Kemudian, praktikan diharapkan meminta persetujuan Kepala Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Setelah praktikan mendapat persetujuan, praktikan dapat menghubungi laboratorium desain sistem kerja dan ergonomi untuk melakukan pengambilan alat Yang keenam, praktikan diharapkan menyerahkan kartu identitas baik KTP ataupun kartu tanda mahasiswa sebagai jaminan akan alat tersebut Yang ketujuh, masa peminjaman alat selama 7 hari Apabila praktikan ingin lebih, maka wajib mengajukan perpanjangan Jika sudah selesai, alat dikembalikan ke lab Desain Sistem Kerja dan Ergonomi dan praktikan dapat mengambil kembali kartu identitasnya Selanjutnya, materi yang akan disampaikan adalah alur peminjaman buku Yang pertama, mahasiswa mengisi form peminjaman buku Yang kedua, mahasiswa datang ke Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Yang ketiga, mahasiswa menyerahkan kartu identitas sebagai jaminan Kartu identitas itu sendiri dapat berupa KTP ataupun KTM Yang keempat, asisten akan menyerahkan buku yang dipinjam kepada mahasiswa Masa berlaku peminjaman adalah 7 hari Jika praktikan ingin memperpanjang, diperlukan pengisian form peminjaman buku kembali Jika sudah selesai, mahasiswa mengembalikan buku ke Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Mahasiswa akan mendapatkan kembali kartu identitas yang digunakan sebagai jaminan Jika pengembalian buku sudah benar Oke, untuk materi terakhir dari Departemen Maintenance Information and Technology Ada sosial media LabDSKE LabDSKE itu sendiri memiliki 3 platform sosial media Yang pertama ada di Instagram Yang kedua ada di Youtube Dan yang ketiga ada di Spotify Silahkan teman-teman meng-follow Instagram LabDSKE Kemudian subscribe Youtube Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Dan dengarkan kami di DSKE Podcast Selanjutnya mengenai pengenalan asisten Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Periode 2021-2022 akan disampaikan oleh Departemen HCM Halo teman-teman Saya selaku perwakilan dari Departemen HCM Ingin memperkenalkan ada siapa aja nih Di Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Universitas Islam Indonesia Yang pertama ada Ibu Atianti Diaprabeswari STMSC Selaku Kepala Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Yang kedua ada Mas Dwi Wahyu Santoso SPD Selaku Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Selanjutnya kita langsung kenalan aja yuk Sama para asisten yang ada di Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Yang pertama ada Mas Rifki Aprilian Syah Sebagai koordinator asisten dengan kode asisten E140 Di Lab Deska ini ada 4 Departemen teman-teman Yaitu Departemen HCM, Departemen RNK, Departemen Praktikum Dan yang terakhir Departemen MIT Yang pertama dari Departemen HCM ada Mas Zaidan dengan kode asisten E143 Sebagai koordinator Departemen HCM bersama 3 staffnya Yaitu Mbak Tania dengan kode asisten E137 Mas Kinan dengan kode asisten E150 Dan saya sendiri dengan kode asisten E152 Yang kedua dari Departemen RNK ada Mbak Alma dengan kode asisten E138 Sebagai koordinator Departemen RNK bersama 4 staffnya Yaitu Mbak Gisha dengan kode asisten E144 Mbak Hersa dengan kode asisten E139 Mas Anan dengan kode asisten E146 Dan yang terakhir Mbak Salma dengan kode asisten E147 Selanjutnya yang ketiga dari Departemen Praktikum Ada Mbak Salva dengan kode asisten E142 sebagai koordinator Departemen Praktikum Bersama 2 staffnya yaitu Mbak Elda dengan kode asisten E148 Dan Mbak Febiola dengan kode asisten E145 Yang terakhir dari Departemen MIT ada Mbak Rahma dengan kode asisten E141 Sebagai koordinator Departemen MIT Bersama 2 staffnya yaitu Mas Dava dengan kode asisten E149 Dan Mbak Devoni dengan kode asisten E151 Nah selanjutnya kita kenalan juga yuk Sama 8 asisten baru Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Universitas Islam Indonesia Ada Ade Irawan Said, Nurdiana Sofi, Novanda Anggisa Triopangestu, Ardini Ramadhani Yusri, Tania Sepia Azahra Damanik, Ashifa Mutia Syafira, Tiara Febian, dan yang terakhir Devina Inayah Iryani Nah segitu dulu ya teman-teman perkenalan dari Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi Universitas Islam Indonesia Terima kasih Penyampaian tata cara tutorial rekayasa sistem kerja dan ergonomi telah disampaikan seluruhnya Semoga dapat dipahami dengan baik Himbawan kepada praktikan untuk follow akun Instagram LabDSKE Karena segala informasi terkait tutorial akan diumumkan melalui Instagram LabDSKE Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan terkait penjelasan tersebut Dapat ditanyakan melalui Q&A di Instagram LabDSKE Serta tanya jawab dengan asisten pembimbing akan dilaksanakan saat membekalan umum tutorial Rekayasa sistem kerja dan ergonomi secara daring pada tanggal 20 Maret 2022 Sekian kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh